Pemirsa seorang bocah ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda kebun Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Korban yang baru berusia 10 tahun itu diduga tewas akibat terkurung asap tebal dan terbakar dalam sebuah gang sempit di lokasi kebakaran. Seorang bocah ditemukan tewas dalam kebakaran yang melanda kebun Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat. Korban yang baru berusia 10 tahun itu diduga tewas akibat terbakar dalam sebuah gang sempit di lokasi kebakaran. Sejumlah petugas pemadam kebakaran segera mengevakuasi jenazah bocah laki-laki itu keluar dari lokasi kebakaran. Akibat terbakar, kondisi jasad korban sulit dikenali. Hingga tengah malam tadi, belum ada satu penuarga sekitar yang mengaku kehilangan keluarganya. Jasad korban kebakaran saat ini dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cip Temahun Kusumo, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran terus melanjutkan upaya pencarian korban kebakaran hingga Jumat dini hari. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jarot Saipullah Hidayat, Kamis malam meninjau lokasi kebakaran di kawasan Tanah Abang. Terkait kebakaran ini, Pemprov akan membangun pos kepengungsian sementara bagi para pegungsi. Pemprov DKI akan menyiapkan kebutuhan jaga pendek, guna menangani kebutuhan warga yang kehilangan tempat tinggal. Ya, untuk mengecek dan memastikan bahwa satu, api sudah bisa dikenalikan, dan sekarang sudah mulai padam. Yang kedua, mempercepat pendinginan. Yang ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian dan pendataan pengungsi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengungsi yang jangka pendek, konsumsi. Kemudian kelima, mempersiapkan masalah yang dibutuhkan oleh pengungsi MCK dan sebagainya sampai dengan jenset. Itu mempunyai. Kebakaran hebat melanda pemikiran padat penduduk di Tanah Abang Jakarta Pusat kami sore. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 17 tersebut diduga berawal dari sebuah kompor yang meledak di rumah warga. Sekitar 500 kepala keluarga menjadi korban kebakaran di jalan Jatibunder itu. Banyak warga, terutama ibu-ibu, yang pingsan setelah mengetahui rumahnya telah habis dilalap api. Sedikitnya 20 mobil pemadap kebakaran dari suku dinas kebakaran DKI Jakarta dikerahkan. Namun api sulit dimadapkan karena lokasi kebakaran yang sulit terjangkau. Api baru berhasil jinakan setelah petugas berjuang selama lebih dari 4 jam. Kontributor Robi Kurniawan dan Adam, Berita 1.